Intro Aliansi Kaltim Bersatu atau Alkap menggelar silaturahmi dengan Lembaga Adat Besar Kutai Timur beserta Pengurus Besar atau PB Gerakan Pemuda Asli Kalimantan atau GEPAK di Graha Amar, Jalan Yosudarsol Sangata Kutai Timur, Minggu 2 September 2018 malam. Tempak hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Alkap Herunataguna, Kepala Adat Besar Kutai Kutim Syed Abdal Nandang Al-Hasani yang didampingi Sekretaris Adat Rustam Effende Lubis, Ketua Umum GEPAK, Abraham Ingan, serta beberapa tamu undangan lain. Kepala Adat Besar Kutai Timur Syed Abdal Nandang Al-Hasani menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya dengan silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan mempermudah dalam berkomunikasi. Ya, sepuluh Alhamdulillah. Pada malam hari ini juga kita mengambil kesempatan antara saya sebagai Kepala Adat Besar Kutai Kepala Bukat Timur bersama saudara saya, Abraham Ingan, sebagai Ketua PB, pengurus besar GEPAK, Kalimantan, bersama juga Ketua AKAP Bontan yang mana pada malam hari ini momennya sangat pas sekali kita bergunakan untuk menyatukan visi dan misi kita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diri Tawai Al-Ala Suwana wa Ta'ala. Amin. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum GEPAK Kalimantan, Abraham Ingan. Menurutnya dengan banyak bersilaturahmi, ke depan jalinan hubungan antara lembaga maupun secara personal bisa makin kuat satu sama lainnya. Terima kasih atas silaturahmi yang pada malam hari ini telah diselenggarakan oleh masyarakat Kutai Timur melalui Kepala Adat Besar Kutai Timur dan ini yang perlu kita komunikasikan dan banyak-banyak silaturahmi. Dari sisi kita menyatukan keluarga kita baik secara ormas ke daerahan maupun pemikiran kita secara nasionalis harus kita bisa banyak-banyak kesulaturahmi saat ini. Sementara itu Ketua Aliansi Kaltim Bersatu Heru Nataguna menyampaikan bahwa dengan adanya pertemuan ini diharapkan ketiga lembaga ini ke depan bisa menjalin kerjasama yang baik demi kemajuan Kaltim. Alhamdulillah hari ini Alkap menjadi motor untuk pertemuan silaturahmi antara Adat Besar Kutai Timur dan Gepak, Kalimantan. Dalam hal ini kami bersilaturahmi dan membuka komunikasi untuk bagaimana caranya lebih bisa menjalin kerjasama yang lebih berat lagi dan bisa bersatu untuk tujuan pembangunan yang ada di Kaltim ini. Dari Sangata, Kalimantan Timur, ekspos Kaltim melaporkan.